Intro Selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasih Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Kiranya firman yang akan kami dengarkan Tuhan Yesus Melalui pimpinan tuntunan rohmu yang kudus Kami mengerti, kami mengimani, dan kami jadikan firman ini pelita dan terang bagi perjalanan kehidupan kami Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa Amin Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab kejadian Fatsal 9 ayat yang ke-11 Demikianlah firman Tuhan Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi Demikianlah firman Tuhan Kuadakan perjanjianku dengan kamu Saat ini banyak calon legislatif Sesuai dengan tingkatannya Baik di kabupaten atau kota, provinsi, dan Senayan, Jakarta Maupun calon presiden dan calon wakil presiden Memberikan janji-janji yang luar biasa Janji-janji surgawinya Yang kalau dipikirkan secara matang dan dewasa Di antara janjinya itu Ada yang tidak akan mungkin Sekali lagi Tidak akan mungkin ditepati Tetapi inilah dunia politik Setelah mereka terpilih nantinya Maka rakyat yang mendengar janji sebelumnya Akan menuntut sesuai dengan janjinya tadi Karena jejak digital Tidak mungkin terhapus Atau dilupakan Pertanyaan kritis adalah Berapa persenkah Dari semua janjinya itu Bisa ditepati? Ada sair lagu yang mengatakan Kau yang berjanji Kau yang mengingkari Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Mari kita catat Dan ingat Janji itu adalah hutang Dan hutang itu harus dibayar lunas Pesan etis teologisnya adalah Jangan begitu gampang mengumbar janji Kalau tidak bisa ditepati Atau dipenuhi Agar jangan kita dicap sebagai pembohong Tukang dusta Karena kalau seperti itu yang terjadi Maka Kita tidak punya wibawa kehidupan lagi Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Lain dan beda jauh Dengan janji Allah kepada umatnya Yakni dalam teks dan konteks kita ini Yakni Nuh Ketika Tuhan berjanji kepada Nuh Maka tidak ada janjinya yang tidak ditepati Yakni Busur atau pelangi sebagai pertanda Bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah Sebagai hukuman kepada umatnya Artinya Tuhan Allah konsekuen dan konsisten Terhadap apa yang sudah dijanjikan Dan dikatakannya Dalam kitab perjanjian lama Cukup banyak janji-janji Tuhan Allah Kepada umatnya Israel Melalui hambanya Yakni para nabi dan raja Bahkan janji tentang pengharapan akan kedatangan Mesias Dalam perjanjian baru Semua janjinya Tuhan ditepati Tepat pada waktunya Janji Tuhan itu Cara umum janji itu teguh Dan janji itu seperti terbitnya matahari setiap hari Dan tidak pernah terlambat satu detik pun Janji Tuhan Janji tentang air bah tadi Untuk memusnahkan bumi Tanda untuk itu adalah busur atau pelangi Allah juga menjanjikan tentang juru selamat Yakni jaminan kepastian keselamatan Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus Dalam perjanjian baru Yang sudah kita rayakan dalam perayaan Natal tahun ini Busur, pelangi yang begitu indah Sebagai pertanda janji Allah Kepada keselamatan umatnya Sahabat GKPSTP yang dikasih Tuhan Melalui firman Tuhan Terang firman Tuhan Pada pagi hari ini Mengingatkan kita Mengingatkan saya Agar tetap konsekuen dan konsisten Terhadap apa yang sudah kita katakan Apa yang sudah kita janjikan dalam hidup ini Jangan lain di bibir Lain juga di hati Jangan hanya lip service Omong doang Janji melulu Tetapi tidak pernah ditepati Pintar dan cerdas Menata kata-kata Indah Tetapi hasilnya nol besar Ingat dan camkan Sudah-sudah Bahwa kita Ketika apa yang kita katakan Dan kita janjikan Seirama dengan apa yang kita lakukan Itu bobot kualitas seseorang Mari Konsekuen dan konsisten Dengan kata dan janji kita Tuhan Allah Melalui rohnya yang kudus Menguatkan saya Menolong saudara Menolong saudara Untuk melakukan hal ini Selamat menyongsong tahun baru 2024 Tuhan Yesus memberkati Amin Kita berdoa Kiranya kami meneladani Janji Tuhan yang konsisten dan konsekuen Di tengah-tengah kehidupan ini Kuatkan mampukan kami Untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu Bukan hanya pendengar Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin 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 Terima kasih telah menonton 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 T'was And Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton